Intro Hai everyone, sayang-sayangku apa kabar? Kembali lagi dengan ama kalian, kita membahas lagi tentang kundal ini tapi jangan lupa subscribe, komen, share, dan like ya hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menghilangkan trauma dengan kundal ini ya benar sekali ama tahu trauma itu adalah suatu hal yang sangat-sangat mengganggu ya sayang pasti semua orang itu pernah memiliki trauma tapi ada orang yang bisa mengatasi dirinya dari suatu trauma tapi ada yang tidak bisa dan kalau tidak bisa itulah yang menjadi masalah di dalam kehidupan seseorang contohnya misalnya ada orang yang merasa trauma pada rumah sakit jadi ketika dia datang ke rumah sakit dia merasa tidak nyaman dia merasa serem atau ngeri karena apa? memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di rumah sakit ini pasti ada banyak masalah masalah penyakit, masalah kesehatan jadi ada banyak masalah kesehatan sehingga itu memang mengganggu energi tapi kan bagaimana kalau kita tetap memelihara trauma itu dan suatu hari kita harus berobat atau mengantarkan seseorang berobat apakah kita akan datang ke situ dan merasa tidak nyaman selama kita menunggu giliran tentu saja itu tidak boleh terjadi ya jadi kalau itu terjadi mungkin penyakit Anda akan sembuh tapi mungkin Anda akan tetap memelihara penyakit di mental Anda nah kenapa trauma itu bisa terjadi jadi trauma itu biasanya terjadi karena kita mengalami suatu tragedi atau kejadian buruk di masa lalu sehingga kejadian itu selalu datang seperti film di dalam pikiran kita nah contohnya misalkan ada orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas atau dia melihat ada kecelakaan lalu lintas dan dia melihat hal itu sangat mengerikan ya mungkin dia melihat orang itu meninggal atau luka atau apa mobilnya hancur kemudian secara otomatis itu dia mulai takut untuk naik kendaraan dia takut berkendaraan kemanapun jadi bagaimana ketika dia takut dia akan selalu mengatakan seperti ini ya jadi pada saat kita ada yang menyetir dia akan sebentar sebentar eh 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 hati-hati ya eh eh hati-hati padahal mungkin mobil di hadapan sana ya mobil di depan kita itu masih jauh dari kita tapi kita terus eh hati-hati jadi dia benar-benar tidak nyaman di dalam perjalanan itu padahal sebenarnya kan kemanapun kita pergi perjalanan itu harus dinikmati ya kita bisa melihat pohon yang hijau atau bangunan harusnya kita nikmati tapi dia bukannya menikmati sehingga perjalanan yang mungkin setengah jam merasanya seperti 3 hari nah itu adalah sesuatu akibat dari trauma atau mungkin dia pernah hampir tenggelam ya pernah hampir tenggelam di laut sehingga dia akhirnya takut sama air dia trauma pada air nah ini adalah trauma-trauma di kelahiran yang sekarang tapi jangan salah ada juga trauma di kelahiran yang lampau misalnya ini pernah terjadi ya ama pernah baca ada seorang wanita dia selalu ketakutan kalau lihat air ternyata dia pernah meninggal tenggelam di sungai jadi itu rekaman otak itu terbawa sampai kelahiran memori ya maaf memorinya itu terbawa sampai saat ini nah kalau kita pelihara seperti itu terus berarti kita akan hidup tidak nyaman bisa trauma pada pesawat terbang trauma pada ketinggian dan berbagai macam trauma bahkan trauma untuk menikah pun ada mungkin dia pernah patah hati dia trauma untuk menikah sekali dia menikah dia bercerai dia tidak mau menikah kedua kali ya seperti itu tapi kalau dia tidak trauma sama sekali dengan satu perkawinan dia bisa menikah sampai delapan dan sembilan kali bercanda loh maksud apa ya jadi kalau orang tidak trauma dia berani mencoba tapi kalau orang trauma dia selalu takut mencoba nah disini kundalini ini akan sangat membantu menghilangkan trauma sangat membantu karena kundalini mengajarkan kita untuk pertama ya kita harus menyatu dengan semesta jadi semua gerakan kundalini ini menyatukan karena ama punya kundalini reiki berarti menyatu dengan alam semesta pertama yaitu kita harus membangkitkan semesta kecil yang ada di dalam diri kita berarti kita sendiri sebenarnya adalah miniatur dari semesta nah ketika kita membangkitkan semesta kecil di dalam diri kita kemudian kita membersihkannya kita aktifkan nah otomatis semua trauma itu akan hilang dengan sendirinya ya kita pertama akan membersihkan juga pemikiran kita nah semua trauma itu berasal dari apa dari pikiran dari otak nah disini kita akan mengaktifkan agna cakra kita cakra mahkota kita nah ketika kita mengaktifkan agna cakra kita otomatis kita akan fokus pada satu titik yaitu titik itu berada di tengah-tengah alis kita dan disini kita mulai akan merasakan kenyamanan kedamaian kenikmatan dan disini kita akan berada pada satu titik ya titik kedamaian yang luar biasa bisa kita katakan sebagai titik kekosongan tapi bukan kosong total ya tapi titik kekosongan dimana kita berada pada titik kepasrahan titik kepasrahan inilah akan mulai menyembuhkan penyakit trauma kita karena pada saat kita pasrahan kita akan melupakan hal-hal yang menakutkan karena apapun yang kita lihat akan kita adaptasi secara alami misalnya contoh hujan deras ya mungkin sekarang cuaca ekstrim hujan itu akan lebih apa namanya curah hujannya lebih besar daripada ketika cuacanya masih normal ya sebelum ekstrim tapi kita secara otomatis kita karena berpasra kita akan adaptasi dan kita menikmati aduh enak ya hujan malah rasanya adem ya kayak amat sekarang sekarang ini hujan tadi hujan deras tapi kok rasanya nikmat sekali kayaknya bisa tidur dengan nyaman kita tidak perlu nyalakan AC tapi kita mendapatkan AC alami walaupun di luar itu jedar 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 sampai sekarang masih jedar 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 tapi itu adalah proses alami dan kalau kita belajar kundal ini itu secara otomatis kita mendapatkan kedamaian kita mendapatkan ketenangan dan kita berproses untuk bisa menerima keadaan apapun ya sayangku itu secara otomatis maka dari itu amat selalu menyarankan siapapun kamu sayangku belajarlah kundal ini kita perlu untuk kehidupan ini kita perlu karena kita gak tahu kapan kita akan kelak mengalami trauma kapan kita akan bermasalah ya karena kalau kita bermasalah tidak usah jauh-jauh tidak usah dengan trauma masalah keuangan saja itu bisa menjadikan kita dulisah kalau kita pernah merasa susah hidup susah tiba-tiba kita menjadi pelitnya tidak karuan berarti itu juga adalah suatu trauma takut hidup susah uang ditabung-tabung makan pun bukan makanan sehat jangan ya sayangku itu tidak boleh maka dari itu kita harus belajar kundal ini dengan belajar kundal ini kita secara otomatis kita akan lebih pasrah dan kita bisa menghilangkan trauma-trauma yang ada kita bisa hidup lebih nikmat dan lebih bahagia ya ama mengharapkan kalian semua itu selalu bahagia berlimpah dengan rejeki dan kemudian kalian juga akan menyadari betapa pentingnya mempelajari kundal ini oke sayangku cintaku thank you for watching sampai ketemu di video-video ama berikutnya namaste i love you teacher tak maaf talk to ating Terima kasih.